Serba Solo di film Nagih Janji Cinta Kota Solo memiliki puluhan sentuhan keindahan, budaya, seni, kuliner, hingga alam tujuan lokasi wisata. Rumah produksi Pimp Pictures menyalin keindahan itu ke dalam frame film berjudul Nagih Janji Cinta. Dipandu oleh wartawan senior yang dijaya, film Nagih Janji Cinta menggelar selamatan dan memperkenalkan para aktor dan aktris yang akan menjadi cast di warung WOO KWB di kawasan Kalibata, Jakarta, Minggu 13 Februari 2022. Saya mendukung sepenuhnya pembuatan film ini, bukan saja ceritanya yang menarik, tetapi lokasi wisata dan keindahan kota Solo lainnya, ujar wali kota Solo Gibran Raka Bumi Ngeraka dalam sambutannya melalui tayangan video. Sementara itu, produser Pimp Agustinus Sitorus mengatakan bahwa syuting film Nagih Janji Cinta mengambil lokasi syuting seluruhnya di kota Solo. Konten film drama cinta barutan komedi ini akan mengeksplorasi destinasi wisata kota Solo, di antaranya pengambilan gambar di Museum Tungurun, Pasar Gede, dan kawasan Kampung Batik. Batik Solo satu dari sekian batik terkenal di Indonesia. Sutradara film Nagih Janji Cinta, Rizky Balki, mengatakan, film berlatar belakang budaya Jawa ini ingin menghadirkan film yang segar dan ringan, namun bobot ceritanya tetap terjaga, kata dia. Artinya, film ini cerita bagus dan dipadukan dengan keindahan budaya Jawa Solo, juga keindahan alamnya. Saya meramunya agar menjadi tontonan yang bisa dikenikmati dari awal hingga akhir, tentu saja penikmat film ini mendapatkan hiburan dan sekaligus kesan dari film ini. Imbuh Rizky Balki. Film Nagih Janji Cinta dibintangi aktris muda Marsha Aryan dan aktor muda Irezan Faik. Digampingi para bintang senior di antaranya Wanda Hamidah, Suji Wotejo, Gia Indrawati, Adi Sky, Eric Estrada, serta sejumlah parangil corner tak kalah genteng dan cantik. Film Nagih Janji Cinta merupakan film komedi percintaan, dengan mayoritas pemain yang merupakan selebritas ternama Indonesia. Akan ada lima karakter yang disiapkan khusus untuk talenta solo, ada Ajeng dan Bahas sebagai tokoh utama, lalu tokoh anak muda kayak bernama Rere, pengasuh baik hati bernama Mbok Sri, serta pedagang angkringan bernama Bejo. Berikut ini bisa disaksikan liputan Vista Line. Terima kasih telah menonton! 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 Ya udah, iya kak senang ya Ajeng itu adalah seorang anak yang ngerap yang udah modern gitu jadi emang pergelamannya pun juga bukan yang zaman dulu yang bener-bener masih jadul gitu ya tapi sekarang udah bikin tingkat yang modern gitu yang di zaman sekarang Nah kalau Ajeng ini karakternya iya karena dia besarnya dilahirkan di Solo dan juga ngerap jadi pasannya dia punya kepribadian yang apa ya yang santai, yang tenang, yang... pokoknya santai semuanya tuh bener-bener dibawa gimana sih kalau orang Solo gitu kan yang bener-bener lembut gitu ya sedangkan beda banget sama Marsha yang orang Sumata gitu ya yang emang bener-bener batap gitu yang ngomong sedikit suaranya tuh besar banget jadi itu tantangan sendiri tantangan tersendiru untuk aku meratakan Ajeng cuman Ajeng itu juga walaupun Nian Senengra tapi kan namanya manusia dia pasti kan punya keinginan dan punya pencapaian sendiri jadi ini sempatnya kan gimana Ajeng tuh juga mau punya emensitas sendiri dalam dirinya juga gitu sebagai suara ternyata walaupun dia... ini merupakan dia juga tidak melupakan kesopan tentunya pada orang tuanya tapi dia juga punya haknya sendiri yang diperjuangkan seperti itu terlihat kali itu suatu momentum sebenernya matua itu dijanjikan secara matua, dijanjikan oleh kawan-kawan matunya bahwa saya akan mengenjikan sesuatu kepadamu supaya saya bisa melakukan jadi ini momentumnya adalah momentum mertua-mertua-mertua calon-mertua-mertua-mertua-mertua-mertua-mertua-mertua-mertua-mertua-mertua-mertua-mertua-mertua-mertua ini dari film ini ini David dan Goliath Goliath ini adalah televisi di Halson nah, si David ini kan bersama di kerajaan Goliath ini dia mau diletak emasnya gitu ya anak petani ya iya, anak petani ini nah namanya David enggak, namanya Bagas itu persamaannya seperti seorang David Goliath disini ya saya mau sedikit gambarin karakternya Bagas saya dari nama-nama waktu menurut saya mencangkan Bagas ini silahkan setelah saya pikir-pikir saya punya penyarapan tahun 2000 saat saya buat komunitas film independen itu ada seorang anak Denso datang ngebantu saya anak Denso dari Jawa bapanya Hanum Bramantio waktu datang itu sosoknya kecelak-kecelak datang tapi waktu dia ngomong itu kayak bom nukle aku ini apa yang mau kanya itu film Indonesia muka habis kira-kira otak kuasai itu ini dari desa tapi punya mentalitas yang kuat seperti itu orang lukis banget seperti ini saya lihat dia suatu mental yang apa ya mental lukis itu untuk menghadapi suatu kekuatan mineral yang cekung merendahkan orang-orang yang tidak selesai teman-teman sebenarnya itu esensinya merendahkan awalnya tapi dia menerimanya menerima janji itu mau menjadi itu sebenarnya pemerintah dia tahu bahwa sebenarnya itu gak bantu itu itu sesuatu yang skenario proyek ini merupakan kerjasama antara dengan renkot Surakarta saya senang bahwa kota Solo dipilih menjadi lokasi syutingnya dengan tetap mengedepankan budaya lokal setempat sehingga nantinya di layar lebar atau bioskop kita dapat menonton film romance komedi dengan latar atau background lokasi-lokasi wisata di wilayah kota Solo kemarin kita telah melaksanakan open testing untuk memilih beberapa karakter pemain di film tersebut dengan mengakomotir talenta-talenta lokal untuk menjadi pemain di film tersebut yang nantinya beraku acting dengan artis-artis dari Jakarta saya ucapkan selamat kepada talenta-talenta lokal semoga nantinya mampu mengembangkan kemampuannya agar hasil film tersebut dapat memuaskan penikmat film nasional sekali lagi saya ucapkan selamat dan juga terima kasih telah salam magis dan di cinta semoga masyarakat Indonesia juga mengetahui bahwa Solo banyak memiliki spot atau destinasi yang tidak kalah jika dibandingkan dengan kota lain semoga nantinya filmnya bagus dan dapat kita anikmati dan kita nonton bersama di kioskop terima kasih salam magis dan di cinta dan di cinta dan di cinta ini adalah seorang mingran yang well educated juga sebetulnya karena lagi-lagi memang sad ya apakah dia sebetulnya seorang jawa atau bukan jawa sebetulnya seorang mingran yang menikmati dengan orang yang bukan jawa yang menolak yang menolak yang tidak 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 dibayar selesai dengan membuat perhatian yang membawa perhatian untuk berkendama video yang soal apa kamu tidak sedikit menolak dibayar justru kalau politik apapun mau dukung siapapun karena aku orang netra, aku gak mau dibayar karena bagi aku untuk politik itu secara ekonomi harus sudah selesai secara ekonomi harus sudah selesai aku juga berdiri yang dalam, aku juga berdiri dari cerama-cerama dari yang menulis buku ya di lukis juga, walaupun aku lukis tadi belum punya lukisanku tapi katanya mau beli dan aku bilang kalau dia dilukisanku saya mohon jangan cekat mendoakan supaya aku cepat nanti karena begitu aku mati, aku bisa bunuhin lagi nanti hasil dengan aku jadi justru kalau ini patut diduga untuk politik mau ngubilas siapapun aku risih untuk dibayar sampai ingat tahun 2009 aku mendukung JK karena waktu itu aku sudah jengah dengan budaya Jawa bukan karena JK aja aku capek Indonesia selama di depan Presiden Jawa maka ketika JK mau maju aku sumpah demi Ibu bukan demi Tuhan karena demi sumpah demi Tuhan sudah tercemar banyak orang sumpah demi Tuhan tetap korupsi aku setiap keluar rumah harus dilangkai 10.3 kali aku sumpah demi Ibu saya terima budaya Jawa dari Bunda Iji aku mau menti jadi politik politik terus terus selesai terus dari budaya oke terus kalau untuk menuntutkan kepada aku gak ngerti nanti tergantung arahannya arahnya sekadaran tapi mungkin aku punya profesi disitu karena biasanya anak SMA itu ada pacaran ada banyak pacarnya aku mau baca kok bukan saja banyak mas tapi kakak kelas juga bukan kakak kelas guru-guru aku bacain dua guru aku bacain jadi thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menonton! teman-teman saya di Indrawari kita ini mereka berukuran sebagai Viala kira ini adalah masalah untuk segatang baiknya dan Mereka dan Mereka dan Mereka kelanjuan Fishing and Fiend Halo semuanya selesai siap siap jadi bukan lagi dan mencoba ini sekian dikatakan konggiranya tapi yang membedakan ini dari tahun 10-an mikir-anak yang benar karena sebelum komerasi yang semua komerai sudah menjadi tuah orang beli awam jadi senang banget bisa takipin dari film ini dan senang banget bisa terserah baca kemarin